Di hadapan saya ini ada 3 macam spiral kawat yang untuk melancarkan seluruh lampad ya guys. Yang 2 ini mempunyai diametre yang sama yaitu sekitar 6 mili, sedangkan yang 1 ini ukurannya 16 mili. Kegunaannya untuk pralon yang berbeda guys. Yang 2 ini saya anjurkan maksimal sampai 2 inch ya, 1-2 inch. Sedangkan yang 1 ini 3 inch ke atas guys. Untuk yang diameter kecil, yang 6 inch, biasanya ujungnya standar guys ya. Udah permanen, menggabung dengan kawatnya. Yang ini panjangnya 4 meter, sedangkan yang ini panjangnya 10 meter. Atau mungkin di toko online ada yang jual lebih panjang lagi. Sedangkan yang besar ini, ujungnya itu bisa berbagai macam guys. Jadi, kebetulan waktu saya beli, udah dapet seperti ini guys, ujungnya ya. Bisa dikasih ini, atau dikasih seperti ini. Sedangkan ada juga yang jual terpisah guys, macamnya lebih banyak lagi. Untuk diingat ya guys ya, yang seperti ini, saya beli kebetulan 1 segmen panjangnya 5 meter. Tetapi sepertinya ada yang jual per 1 segmen panjangnya 2,5 meter ya. Ini kebetulan saya beli yang 15 meter, jadi ada 3 segmen guys. Ujungnya seperti ini guys ya. Jadi, ini adalah ujung yang dapat kepalanya guys. Cara masangnya mudah, jadi bisa diperhatikan ya. Ini ada semacam, apa, tonjolan ya dari besi. Pada saat kita hendak pasangkan, seperti ini guys. Ya, ini kita tekan aja. Ya, ini ada di tekan, sambil kita dorong masuk. Nah, dia terkunci guys. Jadi, dia, nah ini tidak akan terlepas. Untuk melepasnya, sudah disediakan seperti tusukan gini guys. Ya, miring satu sisi gini. Ya, jadi dimasukkan seperti ini guys. Dorong aja. Sambil ditarik keluar. Kemudian kita lepaskan. Ini ya. Ya, seperti ini guys. Sedangkan di sisi satunya lagi. Ujungnya seperti ini guys. Ya, kebalikannya. Ini tidak bisa dimasukkan yang ini guys, karena sama bentuknya. Ya, ini gunanya adalah untuk masang ini guys. Ya, jadi pen ini dipasangkan caranya sama guys. Ya, dimasukkan. Ya, dia sudah terkunci gini guys. Ya. Nah, dia tidak akan lepas lagi. Ya, ini fungsinya untuk disambungkan dengan bore guys. Ya, jadi kalau ya model ini, ya kita mutarnya manual nih. Diputar manual. Sedangkan yang ini, karena ini besar guys ya. Dan ini berat. Serta ini kan kaku sekali guys. Ya, ini kita pakai mesin bur. Saya gunakan mesin bur. Untuk pengujiannya, sudah saya sediakan 2 peralot guys ya. Yang sudah saya belas sedikit, supaya terlihat bagaimana sistem kawat spiralnya ini bekerja. Yang ini ukurannya 2 inch. Ya, sedangkan yang satu lagi nih guys. Yang ini ukurannya 3 inch guys. Ya, nanti coba kita praktekan bagaimana cara kerja dari kawas spiral tersebut. Dan jika ada halangan, apa yang terjadi. Ya, nanti bisa kita uju coba juga. Jika kita gunakan spiral yang kecil untuk perawal yang besar guys. Ya, masalahnya ada di mana. Oke, mari kita mulai. Cara menggunakan alat ini cukup sederhana guys. Ya, pertama hanya ada untuk menarik ya, memanjangkan dan memendekkan kabelnya ini, kawatnya. Yang kedua adalah memutar. Ya, jika kita putar maka kawatnya akan ikut terputar. Ya, caranya pertama kita kendorin dahulu. Kemudian nanti kita akan masukkan ke selokannya. Setelah itu kita kencangkan. Ya, ini dikencangkan lagi supaya kawatnya tidak masuk ke dalam guys. Ya, jadi kalau ada tekanan ke belakang dari spiral gitu, ada kemungkinan kawatnya kembali masuk. Ya, jadi kita kunci supaya dia tidak bisa mundur. Kemudian baru kita putar. Ya, nanti kita kendorin lagi. kita masukkan lagi, lebih panjang lagi. Kawatnya kita kunci. Kemudian kita putar lagi. Kita langsung perhatikan ya. Ini yang 2-in guys ya. Ini kita coba guys ya. Kita masukkan dulu. Ya, kita tarik. Ya, kalau ini ada tertahan guys ya. Bisa dilihat di sini. Ya, kalau posisi tertahan di sini. Kita tidak tahu jelas. Jadi paling mudah kita masukkan. Kemudian kita putar. Ya, kita kencangkan. Kita putar. Nah, dengan adanya putaran ini maka dia akan lolos dari halangan di dalam peralonnya. Kita masukkan sedikit lagi. Kemudian bisa kita putar lagi. Ya, fungsinya adalah selain supaya dapat masuk supaya dapat membersihkan kotoran di keliling dari peralon tersebut guys. Kita masukkan lagi. Kita kunci. Ya, kita putar lagi. Ini yang sampai ujungnya guys. Kita kendori. Kita dorong lagi. Kita kencangkin. Dan kita putar lagi. Ya. Sekarang coba kita kasih halangan guys. Ya. Kalau di saluran biasanya halangannya berupa lemak guys. Kalau ada halangan dia akan melingkar guys. Seperti ini guys. Dan kita wajib untuk diputar guys. Ya, jangan terlalu dalam mendorongnya guys. Kalau diputar lihat guys ya. kalau diputar dia sekaligus mendorong guys. Jadi, dia sekaligus meluruskan dari springnya. Ya, dari kawatnya ini. Nah, sebaiknya lakukan rutin guys puterannya. Jadi, jangan didorong terlalu jauh guys ya. lagi dipaksa untuk masuk ya. Itu bisa mengakibatkan selangnya terlipat guys. Ya. Seperti kejadian di tempat saya guys. Ya. Jadi, karena saya dorongnya terlalu jauh guys ya. Tanpa sering diputar biasanya kawat itu lurus guys. Ya. Tetapi yang ini rusak guys kalau ini guys. Dia terlipat. Ya. Ini mengakibatkan jadi titik lemah guys. Jadi, tidak bisa didorong lurus guys. Akhirnya dia selalu terputar di sisi ini terus. Jadi, saran saya pada saat memasukkan kawatnya jangan lupa untuk sambil dibutar guys ya. Sesering mungkin dibutar. Supaya tidak terlipat seperti ini guys. Sebelum saya lupa guys untuk memasukkan kawatnya cukup cukup didorong aja masuk. Ya. Biar nanti di dalam akan melingkar sendiri guys. Ya. Ini hanya dimasukkan aja. Ya. Seperti itu. Sekarang kita uji coba dengan peralong yang lebih besar ya. Ini adalah peralong ukuran 3 in guys. Ya. Kita uji coba aja. Sebenarnya logikanya kalau diameter peralongnya lebih besar masukannya akan lebih mudah guys. tetapi kita lihat aja. Ya. mentok kita putar. Mentok ya guys. Kita putar. Coba kita masukkan lagi. kita kita ini saya sambil putar guys ya selamat menikmati Dia susah untuk melakukan suatu dorongan guys Karena kawatnya terlalu kecil Dan dia kurang kaku untuk melakukan dorongan Kedua, peralonya ini terlalu besar guys Jadi alih-alih dia mendorong maju Dia hanya berputar aja Di sekeliling Di dalam peralonya Jadi makanya dia tidak punya daya untuk Mendorong ke depan guys Sekarang kita akan uji coba Dengan spiral yang ukurannya 16 inch ya Untuk pengujian ini Karena kawatnya panjangnya 5 meter guys ya Jadi saya buat melingkar terlebih dahulu Dengan bantuan long bow ya Atau bow 2 inch Supaya bornya dekat Jadi saya bisa melakukan Tekan bornya sekaligus saya bisa memasukkan Spiralnya guys Jadi kira-kira seperti ini Sekarang kita uji bentar ya guys Dengan bornya Kawat saya Majukan pelan-pelan aja Ya itu berputar ya guys Supaya kawat spiralnya ini bisa maju guys ya Sambil didorong maju Sambil dia berputar Kalau kita pegang pakai tangan Susah Jadi saya ada ide seperti ini guys Jadi kita buat Pralon Untuk masuk ke dalam sini Di tengahnya kita Kasih Sindik guys Jadi konsepnya seperti ini guys Ini kalau saya Kasih sindik disini ya guys ya Seperti ini guys Ya saya akan Tusukkan seperti ini Ya Kalau saya putar Saya putar maju guys Ya Kalau kita ke kanan Dia akan turun Jadi kalau kita pakai Bur Kita pakai yang ke kiri puterannya Dia akan maju guys Ya Jadi saya rasa Solusi ini lebih mudah guys Jadi kita tinggal Kasih Tadi saya bilang Kasih pralon Kemudian kita lubangin Dan kita kasih Sindik dari Kawat Atau dari paku gitu ya Jadi otomatis Kita bisa pegang Peralonnya Sambil Pennya ini Akan membuat Kawatnya ini maju Atau mundur Sesuai dengan arah bur Yang kita gendakin guys Langsung kita coba guys Bentar Posisi Reverse Dibur Jadi Ini Kawatnya akan maju guys Saya tahan Selamat menikmati Tepat di tikungan Sulit guys ya Karena Sayang lemnya ini Ada gapnya Ya Sehingga dia harus Lewatin Celah ini Tetapi Kalau sudah lewat Mudah guys Tadi sudah Diburkan bersama guys ya Bagaimana Menggunakan Yang Pipe cleaner yang ini Ya Dengan yang Ukuran besar guys Yang kecil Jauh lebih mudah guys Ya Karena Dia juga untuk Selokan yang Lebih kecil Untuk peralon yang Lebih kecil Ya Dan saya rasa Sumbetan pun Juga tidak akan besar Ya Materialnya juga tertentu Mungkin rambut Ataupun Lemak Ya Untuk yang besar ini Memang Lebih berat guys Ya Dia selain Jauh lebih kaku Ya Kemudian Kita juga Harus Didorong Sambil diputar Yang penting Harus wajib Didorong Jadi Yang ini Harus didorong Lebih keras Sambil diputar Tadi Kalau kita pegang tangan Lebih susah Biasanya Kalau yang profesional Dia punya alatnya Jadi Konsepnya sama Jadi Dia harus Didorong Sambil diputar Supaya Dia kalau Ada spiral Di dalamnya Dia bisa Maju ke depan Untuk Mengeluarkan Atau mendorong Kotorannya Ya Tetapi Dari Pengalaman ini Saya pasti Tahu Bahwa Ini tidak Untuk Ukuran Peralon Yang kecil Ya Dia harus Ukuran yang besar Ya 3N ini Saya rasa Minimal Ukuran 3N ini Satu hal lagi Untuk Mengeluarkan Yang Spiral yang besar Ini pun Wajib diputar Jadi kalau Ditarik aja Kemungkinan Dia bisa Kena Peralon Atau Sambungan Peralon Nanti Peralonnya Bisa rusak Jadi Sambil diputar Supaya Lebih mudah Untuk mengeluarkannya Sambil diputar Sambil ditarik Oke guys Saya rasa Sampai gitu aja Terima kasih Atas waktunya Dan sampai jumpa lagi ya Sambil diputar